Keturunan Sunan Kalijaga yang jarang orang dengar versi Kapa dan Gentiri Versi Kapa dan Gentiri Ini adalah kisahku Kapa dan adikku yang bernama Gentiri, senjata kecilku sudah ditinggal mati oleh orang tuaku dan kami hidup terlontang lantung di hutan jati bersama dengan orang Brahmana yang bernama Wikulodang. Tempat usia kami menginjak 13 tahun Brahmana yang sakti Mandraguna itu mulai mengajariku beberapa ilmu bela diri untuk bertahan hidup-hidup di zaman yang penuh kekerasan. Setelah merasa memumpuni ini bela diri yang cukup, kami berdua kembali beranjak ke hutan jati bersemedi di sana atau lebih tepatnya mengasingkan diri. Aku lapakak, rengek adikku Gentiri. Benar sekali semakin kesini keadaan semakin rumit, ekonomi semakin merosot banyak sekali anak-anak yang mati kelaparan. Dengan ilmu bela diri yang diajarikan oleh Wikulodang, kami berdua berencana akan menjadi preman di hutan jati menebas siapa saja yang lewat dan kami ambil hartanya. Demi makan kami tidak pintar sedikitpun meski di usia kami masih terbilang remaja tanggung. Berbulan-bulan kami melakukan kejahatan tersebut dan tidak sedikit orang yang terbunuh oleh kami. Sang Brahmana merasa khawatir dengan sikapku ini. Rupanya dia tidak ingin kami menjadi seorang penjahat di hutan jahat. Pada akhirnya Brahmana itu mengirim kami kepada pembukaan agama terkenal saat itu. Meskipun berseberangan ajaran dengannya namun dia yakin jika Sunan Ngerang dapat mendidik perilakuku dan juga adikku. Singkat cerita dua tahun sudah kami belajar bersama dengan Sunan Ngerang. Banyak ilmu agama yang diberikan olehnya bahkan bukan hanya itu ini bela diri juga. Dari sinilah kami menyadari jika ilmu kami yang diajarkan oleh Sang Brahmana sebenarnya kurang apalagi ketika melihat laki-laki dari kalangan kerajaan. Dan dia begitu terampil dalam memainkan ilmu bela diri bahkan senjata apapun yang dipegangnya langsung dengan terampil memainkannya. Dia bernama Raden Umar Syahid. Jujur saja kami sangat mengaguminya. Selain ketampanannya, budi pekertinya, terutama dalam main bela dirinya dia benar-benar luar biasa dari murid-murid yang lainnya namun dia tampak biasa saja tidak menyombongkan diri berbeda dengan salah seorang masih keturunan kerajaan juga dia bernama Petakwarak yang terkenal angkuh dan sombong. Kakang Umar Syahid, bolehkah Kakang mengajariku cara bermain tombak? Pintaku ketika Kakang Umar Syahid tengah dulu sendirian. Dia tampak tersenyum selalu berkata, Assalamualaikum, begitulah seorang muslim mengawali pembicaraan dalam pertemuannya, kata Raden Umar Syahid. Aku menganggukkan kepala dan menjawab salam. Setelah bercakap-cakap lama pada akhirnya dia juga mengajariku cara bermain tombak. Hal ini membuat Petakwarak merasa murka ketika melihat Raden Umar Syahid mengajariku dan menjadikan pusat perhatian seluruh santri. Jangan sok pamer, kalau kamu cukup hebat lawan aku, teriak Patakwarak. Namun sekali lagi Raden Umar Syahid tidak begitu menggubris orang yang melawannya, dia hanya memberi salam dan lalu menundukkan kepala setelah itu berlalu meninggalkan kami semua. Asteris, 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 beberapa tahun kemudian aku dan adikku Gentiri kembali pergi dan menjadi pencuri di pelosok negeri ini. Bukan masalah soal agama atau ilmu yang aku pelajari kurang tetapi soal ekonomi yang terus mendesak kami harus menjadikan kami seorang pencuri. Dengan ajian yang aku miliki semua orang tak dapat menangkapku termasuk adikku, jangan leluasa kami mencuri siapapun terutama mereka yang lewat hutan jati, tetapi kali ini aku dan adikku tidak membunuhnya membiarkannya atau lebih tepatnya mengikat mereka di bawah pohon. Ada undangan dari Guru Sunan Ngerang, besok malam akan ada perayaan hari kelahiran putrinya, Gentiri memberitahuku selepas menghitung hasil curian dari rumah seorang adipati yang terkenal mahsyar saat itu. Tidak ragu-ragu kami mendatangi undangan tersebut, benar sekali di sana semua muridnya terkumpul kamu merasa paling buruk di antara murid-muridnya karena kami merasa menjadi orang paling gagal sedangkan Raden Umar Syahid Kagumi dengan kesaktiannya itu sekarang dia menjadi ulama besar di Gunung Muria bahkan beliau dikenal sebagai Sunan Muria, begitu pula dengan petak warak yang sekarang diangkat menjadi seorang adipati dan tingkahnya semakin sombong. Putri cantik Sunan Ngerang yang bernama Dewi Roroyono membuat mata semua laki-laki terpanah kepadanya tidak begitu pula aku dan adikku tetapi aku sadar diri wanita secantik dia dan dari keturunan yang paling berada tidak mungkin akan menikah denganku paling-paling menjadi seorang permaisuri dari kalangan kerajaan seperti adipati misalnya. Makanya dalam hal ini kan hanya fokus makan dan hanya melirik sekali. Setelah itu kami pulang kamu di tengah perjalanan kami melihat Sunan Muria atau Raden Umar Syahid tiba-tiba berlari dengan cepat melewati kami. Rasa penasaran itulah kami langsung menghampirinya atau lebih tepat mengejarnya sampai pada akhirnya dengan kekuatan yang penuh kami dapat menyusul Raden Umar Syahid. Kenapa lari begitu cepat kakang? Tanyaku Keturunan Sunan Kalijaga itu langsung menjawab namun masih dengan ekspresi yang tampak tenang dan biasa saja aku akan mengajar adipati petak warak untuk kembali merebut putri Sunan Ngerang, Dewi Roroyono, katanya. Setelah mendengar hal itu kan baru tahu jika Dewi Roroyono diculik oleh adipati yang pengemis dan sombong. Kami menawarkan jasa kepadanya kami akan membantu mengembalikan Dewi Roroyono yang nantinya akan dinikahkan kepada Sunan. Muriah dan membiarkannya untuk kembali ke pondok pesantrennya jika disana banyak wali santri yang datang dari negeri seberang untuk meminta Raden Umar Syahid mengajari ilmu agama kepada anak-anaknya. Hal ini terdengar sibuk maka dari itulah kami menawari bantuan kepadanya. Raden Umar Syahid setuju dan pada akhirnya kami berhasil merebut Dewi Roroyono dengan bantuan Sang Brahmana Wikulodang yang sakti Mandraguna dapat mengalahkan petak warak setelah itu mengembalikannya kepada guru kami. Namun sesuatu hal yang tidak terduga tiba-tiba saja membayangkan kami mengenai kecantikan Dewi Roroyono yang membuatku setengah gila terus kebayang dengan dirinya dan pada akhirnya adikku pun mati di tangan Sunan Muriah karena berusaha mencuri Dewi Roroyono dari tangan Sang Sunan. Tidak berselang lama pada akhirnya aku pun dikalahkan olehnya tepat di hadapan Wikulodang. Begitulah cerita singkatku dengan keturunan Sunan Kalijaga yang terkenal sakti Mandraguna. Bersambung Terima kasih telah menonton!